Kita ke perkara lain, sejumlah pihak mempertanyakan alasan polisi tidak melakukan penahanan terhadap mantan Ketua KPK, Firly Bahuri. Kasus pemerasan yang menyeret Firly Bahuri dinilai sudah layak menjadi alasan polisi untuk melakukan penahanan. Kepolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, diperlukan taktik dan strategi dalam penahanan Firly Bahuri. Taktik dan strategi diperlukan karena kasus dugaan pemerasan eksmentan Syahrul Yassin Limpo berpotensi berkembang. Irjen Karyoto menambahkan, Kepolda Metro Jaya tidak ingin nantinya penyidik terkesan mencicil dalam mengusut perkara yang ada. Saat ini, penyidik telah mengembangkan kasus pemerasan dengan Firly Bahuri sebagai tersangka. Kita mau dikatakan nyicil perkara. Kalau nyicil perkara itu, saya punya terhadap satu tersangka, punya empat tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi, itu tidak boleh asasnya. Kita tidak adil terhadap pelakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Kita perlu taktik dan strategi yang tepat, sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghubung orang berlebihan. Ditahan, nanti ditahan lagi, tidak cukup carikan perkara lagi. Tidak boleh. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zainur Rohman menyebut, tidak ditahannya Firly dalam kasus pemerasan terhadap eksmentan merupakan kewenangan penyidik. Melihat dari kasus yang menimpanya, Firly dinilai layak untuk ditahan. Tetapi memang perkara ini sendiri, saya lihat ada kontestasi antara Jenderal Karyoto dengan Firly Bahuri, saya lihat gitu ya. Kita lihat kemarin misalnya Firly Bahuri sebelum kemudian diberhentikan sementara, masih sempat misalnya menetapkan M. Suryo sebagai tersangka. Dan M. Suryo ini kan dihubung-hubungkan oleh berbagai pihak dengan Kapolda Metro Jaya gitu. Nah, sehingga menurut saya sebenarnya sekarang tidak ada lagi sih satu halangan apapun bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Firly sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden sebanyak dua kali. Surat pertama diajukan 18 Desember lalu. Kemen Setnek menyatakan, surat itu tidak dapat diproses karena tidak sesuai dalam ketentuan Undang-Undang KPK. Dalam surat pertamanya, Firly menuliskan berhenti, bukan mengundurkan diri. Firly pun kembali mengirimkan revisi suratnya kepada Presiden 23 Desember 2023.